musik hai semua ketemu lagi dengan saya kali ini saya akan membuat nastar yang super lembut untuk bahan-bahannya simple banget yaitu ada 125 gram margarin 2 butir kuning 125 gram butter ada selai nanas ada 400 gram tepung terigu ada 80 gram gula halus dan juga ada 1 saset susu bubuk dengkau ikuti langkah-langkahnya ya pertama-tama kita siapkan wadah kita campurkan margarin kemudian butter dan juga gula halus kita aduk sampai tercampur rata bisa juga di mixer ya kalau sudah tercampur kita masukkan kuning telurnya kita aduk lagi sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata seperti ini kita masukkan susu bubuknya kita aduk lagi kita aduk lagi kalau sudah tercampur terakhir kita masukkan tepung terigunya secara bertahap sedikit demi sedikit ya sambil kita aduk sampai menjadi adonan adonannya sampai seperti ini ya mengaduknya jangan terlalu lama setelah itu akan saya bentuk kita ambil sedikit adonan kita bulat-bulatkan dulu kemudian kita pipihkan tengahnya kita isi dengan selai nanas selai nanasnya bisa dibulat-bulatin dulu juga tidak apa-apa ini supaya lebih cepat saja kita bentuk bulatan lagi sampai permukaannya halus ya tidak ada yang retak kemudian disini saya siapkan tusuk sate kita bentuk menyerupai labu seperti ini kalau mau bentuk yang lain juga bisa kemudian atasnya akan saya kasih cokocip kalau teman-teman punya cengkeh bisa dikasih cengkeh ya hasilnya seperti ini kita tata di loyang loyangnya sebelumnya sudah saya olesi dengan margarin kita lakukan sampai semua adonan habis ya kalau sudah terbentuk semua akan saya oven terlebih dahulu selama kurang lebih 20 atau 25 menit dengan suhu 170 derajat disesuaikan dengan ovennya masing-masing ovennya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu ya selamat menikmati kalau sudah 20 menit kita keluarkan dari oven untuk selanjutnya kita olesi dengan kuning telur ini saya oles kuning telur yang sudah saya campur sedikit minyak dan butter bisa juga dicampur dengan susu kental manis putih kita oles sedikit kalau sudah teroles semua selanjutnya kita oven lagi selama kurang lebih 20 menitan atau sampai matang kalau sudah matang kita keluarkan dari oven kita tunggu dingin baru siap untuk kita sajikan tara nastar labu kuning siap untuk dinikmati selamat mencoba resepnya jangan lupa like subscribe komen dan share terima kasih selamat menikmati